Intro Selebgram Lina Lutfiawati alias Lina Mukerji resmi ditahan atas kasus konten makan kriuk babi baca bismillah dilapas perempuan kelas 2A Merdeka Palembang Hal itu ditegaskan Kasi Itelijen Kejari Palembang Fandi Hasibuan SHMH usai pelimpahan tahap 2 dari penyidik Porda Sumsel Kejaksaan Negeri Palembang pada Senin 10 Juli 2023 Di wawancara di ruang kerjanya, Fandi mengungkapkan tersangka Lina Mukerji akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan guna kepentingan proses hukum selanjutnya Dikatakan mantan Kasi Pidum Kejari Tanjung Jabung ini usai proses tahap 2 dan penahanan tersangka ini selanjutnya berkas tersangka bakal segera dilimpahkan ke pengadilan negeri Palembang Diterangkan Fandi, Lina Mukerji dilaporkan oleh seorang warga Palembang ke Porda Sumsel lantara menggugau video tersebut di salah satu akun media sosialnya Adlilu Mukerji Dia menerangkan, kerangka perkara yang menjurat Lina Mukerji yakni berisi konten di akun medsos tiktok pribadinya dengan sadar sebagai penganut agama Islam sengaja memakan kulit babi yang dilarang oleh agama Islam Dalam unggahan videonya, Lina Mukerji mengungkapkan alasan memakan makanan yang diharamkan dalam agamanya karena rasa ingin tahu Atas perbuatannya tersebut, Fandi membeberkan dijerat dengan pasal melanggar undang-undang tentang informasi teknologi elektronik yakni jerat pasal 45 ayat 2, Juhu pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Sebelumnya, seleb gram Lina Mukerji tersangka kasus makan kriuk babi baca bismillah demi konten Akhirnya penuhi surat pemanggilan tahap 2 di Gedung Kejaksaan Negeri Palembang pada 10 Juli 2023 Di kawal petugas penyidik siber di Treskrim Suspolda Sumsel Seleb gram Lina Mukerji menggunakan kemeja hitam nampak sedang dilakukan pemberkasan di ruang tahap 2 kejari Palembang Lina Mukerji hanya melempar senyum saja saat turut dari kendaraan menuju ruang tahap 2 gedung kejari Palembang Setibanya di ruang tahap 2, Lina Mukerji sempat melempar senyum kepada awak media sembari melambaikan tangan saat disorot awak media Sontak saja kedatangan tersangka seleb gram Lina Mukerji disambut beberapa pegawai kejari Palembang yang sekedar ingin tahu proses tahap 2 penyerahan tersangka Lina Mukerji Fadli Sumek.co melaporkan